Assalamualaikum guys Masih bareng channel Agu Nomanya guys Saat ini saya berada di desa Gebang Udik Di kabupaten Cirbon Tepatnya di kandangnya Pak Haji Tukijan Kita akan update harga sapi Di kandangnya Pak Haji Tukijan guys Sama kita akan belajar Dan silaturahim dengan Pak Haji Tukijan Kebenaran beliau juga ada tamu nih guys Dari Beber Nah kita akan tanya-tanya terkait dengan Sapi yang ada di kandangnya beliau guys Nah seperti diketahui Di kandang Pak Haji Tukijan Pakannya menggunakan hijauan dari Batang jagung Terusnya daunnya Kebenaran di daerah Gebang ini Atau di daerah Cirbon Timur ini Untuk tanaman jagung ini Sangat surplus, sangat banyak sekali guys Malah beberapa daerah di luar Cirbon ini Ngambil ke wilayah Cirbon Timur atau daerah Gebang nih guys Nah kita akan ketemu dengan beliau Kita akan selaturahim dengan Pak Haji Tukijan Dan update harga Sapinya nih guys Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Sehat Pak Haji Alhamdulillah Ketemu lagi nih Pak Haji Ada yang nanya juga nih di kandangnya Pak Haji Terkait sama sapi-sapi yang ada di kandang ini Pak Haji Pak Haji kalau boleh berbagi cerita Berbagi ilmu Yang kemarin itu berapa ekor yang habis Pak Haji Pada saat idul adha Pak Haji Itu harga kemarin ya sekitar 50 50 ekor Pak Haji Alhamdulillah Itu paling jauh kirimnya kemana Pak Haji Paling jauh karena kemarin itu Tidak seperti biasanya Yang terlalu jauh saya juga gak sanggup Paling jauh di Indramayi Nah terkait yang kemarin itu kan ada kejadian Kayak PMK nih Pak Haji Nah itu dari di kandang Pak Haji sendiri Untuk apa namanya Tindakan Kalau misalnya ada sapi yang terkena Atau saspek atau apa Itu seperti apa Pak Haji Ya kebetulan kalau kena wabah Ya mungkin rata-rata di kandang itu Ada gejala Ada gejala ya Pak Haji Tapi sementara waktu Kami masih bisa tangani dengan Cara-cara tradisional Oh cara-cara tradisional Seperti apa Pak Haji Kita pakai jamu-jamu Pakai jamu-jamuan aja Pak Haji Ya otomatis Tingkat perawatan kandang ya kita tingkatkan Lebih tingkatkan lagi ya Pak Haji Nah sekarang-kang ini gimana kondisinya Pak Haji Di kandang Pak Haji ini Alhamdulillah udah landai Udah landai Pak Haji ya Insya Allah aman Amin lah ya Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji mau update harga sapinya bisa Pak Haji ya Boleh 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 Nah ini sapi yang di hadapan ini Jenis sapi apa nih Pak Haji Ini crossing Crossing Limousin dengan Crossing limousin sama Cimental Cimental Kira-kira beratnya berapa nih Pak Haji Ini berat Tiga kintal sepuluh lah 350 kg nih guys Ini kalau misalnya ada yang nyari Ini Pak Haji ada kebutuhan Untuk dagingnya nih Pak Haji Ini harga berapa nih Pak Haji Kebetulan ini sapi-sapi masih bahan Masih bahan Masih umurnya masih berapa kira-kira Pak Haji Sekitar 14 bulan 14 bulan Nah kalau misalnya ada minat Harga berapa nih Pak Haji Dilepas Ini 22 juta 22 juta Pak Haji ya Ini makannya cuma hanya hijauan aja Pak Haji Atau yang ada yang lain juga Plus Bekatul Sama Bekatul Di kombor atau dicampur Atau gimana Dicombor Nah yang ini 22 juta kira-kira Nah ini Bekatul ini guys Nah ini ada Di dalam sini Nah kalau yang ini Pak Haji Jenis apa nih Pak Haji Ini pegon Jenis pegon Nah ini umur berapa nih Pak Haji Umur setahun setengah Satu tahun Satu tahun Satu tahun enam bulan Satu tahun enam bulan Nah kalau misalnya ada yang minat Ini harga berapa nih Pak Haji 21 juta Nah kalau yang ini Pak Haji Ini limosin Nah ini limosin nih guys Kebenaran habis makan jadi duduk Nah ini Umur berapa nih Pak Haji Ini umur satu tahun Umur satu tahun Terus kalau misalnya ada yang minat 18 juta 18 juta Beratnya kira-kira berapa Pak Haji Beratnya masih di bawah Tiga kintalan Tiga kintalan Tiga ratus kilo nih guys Nah kalau yang ini nih Pak Haji Ini 23 juta 23 Nah ini tuh guys Besar-besar Ngisi semua badannya nih guys Ngisi semua ini Ini satu paket ini Ini sama satu paket juga 23 juta juga Pak Haji Ini berangus Nah ini berangus Ini jenis Semental sama si montel Sama ini Berangus Nah ini yang Pak Haji Berapa nih Pak Haji Ini dua limosin ini Nah ini limosin Nah ini gede nih guys Kebenaran baru pada makan Jadi pada males-malesan Nah ini tuh lihat tuh Nah tuh lihat sapinya gede nih guys Nah ini Kalau misalnya ada yang minat ini Pak Haji Tujuh belas ribu Tujuh belas juta nih guys Nah ini Pak Haji Ini sembilan belas Sembilan belas juta jenis siapa nih Pak Haji Ini back Apa ya peranakan Peranakan limosin Peranakan limosin ya Pak Haji Tidak jauh Pak Nah kalau yang ini Pak Haji Ini si mental Si mental Nah kalau misalnya ada priminat ini 20 Pak 20 juta Beratnya berapa Pak Haji Beratnya 30 juta Pak 300 Kilo Kilo Nah itu Nah yang ini Pak Haji Ini PO nih Pak Ya PO Peranakan Ongol Peranakan Ongol Nah ini umur berapa nih Pak Haji Masih pedetan ini Oh masih pedet Pak Haji 10 bulan 10 bulanan Kalau ada yang minat Pak Haji Ada yang minat ini Dilepas berapa nih Pak Haji 14 juta 14 juta tuh guys Yang minat PO Di kandangnya Pak Haji Tugijan 14 jutaan nih guys Nah ini Pak Haji Yang disini Ini yang pengembang biakan ya Pak Haji Ini pengembang biakan Pengembang dari breeding ya Itu guys Sapi-sapinya Lagi pada istirahat Nah itu anakannya Nah ini pedet-pedet Padahal mau dilepas Nggak pedetnya Pak Haji Masih nyusu Oh masih nyusu ya Masih nyusu Itu sampai umur berapa Biasanya kalau yang pedet-pedet 4 bulan setengah 4 bulan setengah Ini setengah bulan lagi Sudah bisa dipisah Nah itu kalau misalnya Dom Eh apa namanya Sapi betina nih Pak Haji Kalau ada misalnya Sama paket sama anak Kalau Pak Haji mau ngelepas Harga berapa nih Pak Haji Rata-rata Kalau paketan bukit anak Anaknya jantan itu Sekitar 25 25 juta induk Sama anak ya Pak Haji Nah itu Anak jantan Anak jantan Jenis sapinya Limousin Limousin Nah itu tuh guys Sapi limousin Dengan anak Satu itu Satu paketnya 25 juta Di kandangnya Pak Haji Tugijan Kalau yang ini Pak Haji Sama ini Ini juga bawa anak Bawa anak ya Nah itu Gede-gede semua nih guys Jadi kalau mau Yang bibit sama anak Bisa di Pak Haji Tugijan Kalau misalnya minat Datang aja di Desa Gebang Gebang Udik Oh ke Desa Gebang Kesempatan Kesempatan Gebang Kabupaten Cirbon Daerah Cirbon Timur Pak Haji ya Nah tinggal yang minat Untuk Sapi Anakan Atau misalnya Sapi jantan Datang aja di kandangnya Pak Haji Tugijan Nanti kalau yang minat juga Untuk nomor HPnya Pak Haji Tugijan Nanti akan dilampirkan guys Nah Pak Haji Kalau di kandang Pak Haji Untuk pakannya itu Selain Apa namanya Kayak hijauan dari daun jagung Sama dedek Apalagi Pak Haji selain itu Pak Haji Kita gunakan Apa Molasis Molasis Tetes tebu Tetes tebu Terus Ada juga Kita bantuan Dari Ampas tahu Pakai ampas tahu juga Supaya dagingnya Bersar Pak Haji ya Nah kalau dari segi kesehatannya Untuk Kesehatan di kandang Pak Haji Untuk sapi-sapinya Menggunakan apa nih Pak Haji Untuk kesehatannya Saya Rutinitas Untuk Penyemprotan Dengan kandang Dengan disinfektan Termasuk dengan Semprotan-semprotan Apa Anti lalat Anti lalat ya betul Sampai itu juga kita Masih tetap Mengindu kepada Dinas keternakan Iya Sebagai konsultasi Pak Haji ya Pembinaan aja Betul Teman-teman dari PPL Betul-betul Untuk kursi-tentasi Karena Pengetahuan saya juga terbatas Ada hal-hal yang perlu Dikoordinasikan ya Kita panggil PPL Nah Pak Haji Misalnya ada yang nanya Di konten Saya nih Pak Haji Terkait masalah Ada pemula yang ingin Menernak Apakah itu Sapi Pejantan Ataukah untuk Sapi Betinanya Itu Untuk pemula Menurut Pak Haji Bisa ngasih tips Bagaimana cara Mengurus Atau Apa namanya Caranya gitu Pak Haji Bisa berbagi ilmu Ya Pak Haji Ya kalau Untuk berbagi ilmu Barangkali Namanya Di bidang usaha itu Makanya Tak Kalau ada Ada hal-hal anekdot Tak kenal Maka tak sayang Kalau di Di peternakan Tapi Mengeluti usaha ini Tak Tak Kenal Maka tak berhasil Oh gitu Pak Haji Mau tidak mau Kita harus Pertama Seneng dulu Seneng dulu Betul Seneng dulu Seneng dulu Seneng dulu Apapun usaha kita Kalau Kita belum seneng Ya Otomatis Untuk serius Susah Makanya Saya seneng sapi Baru berlanjut Saya usaha Di bidang sapi Saya seneng ternak Saya lanjut Usaha di bidang Ternakan Ya tentunya Banyak Hal-hal Ilmu-ilmu Dari Peternakan Yang Bisa kita dapatkan Teman-teman Yang ada di Dinas peternakan Teman-teman Petani juga Tidak kalah Tidak kalah Pinternya Kita juga harus Konsultasi Sama mereka Iya Jadi sama-sama Belajarlah Pak Haji Jadi kita harus seneng Terus sama juga kita Juga harus belajar Rajin lah Pak Haji Oke Terus ada Pesan khusus Nggak Pak Haji Kalau misalnya kita Misalnya merenak Apakah itu Hewan apapun lah Pak Haji Mungkin Pesan Pak Haji Seperti apa Pak Haji Selain yang tadi Kasih sayang Ya Kasih sayang Karena Mereka juga Maku Ya yang tentunya Butuh kasih sayang Dari kita Kita nggak bisa Hanya kita kasih makan Tinggal pergi Kasih makan Tinggal bersih Tidak bisa Kita harus Kita harus Ada kedekatan Dengan Mereka Kedekatan Dengan Hewan Hewan-hewan kita Mereka Selalu mengharapkan Kehadiran kita Di kandang Oke Ini Pak Haji Ilmunya Terima kasih sekali Terkait dengan Pertanakan Sapi di kandang Pak Haji Kalau misalnya Ada yang berminat Untuk Belajar Ada yang berminat Untuk membeli Di kandang Ada nomor telpon Yang bisa dihubungin Ada Nomor telponnya berapa 081 081 324 324 114 114 441 441 Oke Pak Haji nanti Nomor HP Mohon izin nanti Dimasukkan di deskripsi Di channel saya Pak Haji ya Pak Haji makasih sekali Atas informasinya Pak Haji ya Moga-moga Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Tadi kita Selaturahim Di kanjangnya Pak Haji Tukijan Yang lokasi Di desa Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Di era Cirebon Timurnya guys Semoga Informasinya Sama berbagi Tipsnya ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk channel Agu Domba nya Di subscribe Like share And comment ya guys Dan nanti ada Nomor telpon Pak Haji nya Nanti di Deskripsi Di channel saya guys Dan terima kasih Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk subscribe Like share And comment ya guys Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh